Harus dipenuhi roh kudus. Kalau kita tidak dipenuhi roh kudus, berarti kita tidak dapat bagian di dalam pekerjaan teritunggal tadi. Pencipta, penebus, penolong. Kalau dia disediakan penolong, berarti kita harus terima. Kita harus terima. Jadi kita tidak boleh bilang, ah saya enggak. Mungkin sebelum malam ini sudah tidak dapat. Itu harus rindukan. Tanda awal seseorang telah menerima baptisan atau kepenuhan roh kudus adalah berbahasa roh. Kisah para rasul 2, 1 dan 2. Ketika mereka dipenuhi roh kudus, ada tandanya. Apa tandanya? Berbahasa roh. Yang sakit disembuhkan dalam namun. Eh, kau melihat setiap anak-anak, di depan ini. Tahan kepada apa dengan hati yang laus dan apa. Ruh kudus, hati. Ruh kudus, jatuh malam mereka. Eh, Tuhan, apa yang i Tenus Matur? Apa yang i Tenus Misru? Baiklah. Lihat. Oh, Haleluya Haleluya Sungguh hati kami penuh Dan ucapan syukur ya Allah roh kudus Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman